Saudara Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara melakukan gugatan kepada wali kota Medan. Gugatan ini meminta agar bentuk asli lapangan merdeka Medan dikembalikan untuk dijadikan cagar budaya tanpa ada bangunan bisnis. Kondisi lapangan merdeka kota Medan yang kini dikelilingi bangunan permanen sebagai tempat usaha dinilai telah mengurangi nilai sejarahnya. Bangunan tempat usaha ini juga disebut mempersulit akses masyarakat memasuki lapangan merdeka. Guna mengembalikan luasan dan kondisi lapangan merdeka Medan, Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara peduli lapangan merdeka Medan mengajukan gugatan kepada wali kota Medan. Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Medan peduli lapangan merdeka Redianto Sidi meminta kepada wali kota Medan untuk mengembalikan luasan lapangan merdeka kota Medan kurang lebih 4,8 hektare. Membebaskan lapangan merdeka dari berbagai bangunan bisnis di sekelilingnya untuk kembali dijadikan ruang publik. Koalisi ini merasa kondisi lapangan merdeka saat ini merugikan masyarakat dengan alifungsi lahan yang dijadikan lokasi usaha. Akibatnya luasan lapangan merdeka berkurang untuk berkegiatan bagi masyarakat. Untuk menjadikan lapangan merdeka seperti sedia kala, wali kota Medan diharapkan menjadikan lapangan merdeka menjadi cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ini adalah bagian dari doa dan perjuangan kita semua untuk lakukan merdeka, bisa merdeka dan ditetapkan sebagai status sebagai cagar budaya. Bang, ini semua kawasan lapangan mereka yang digugat atau dengan sebagian kecil saja bang? Ya, yang kita gugat adalah keseluruhan areal dengan total luas yang kita perkira kurang lebih 4,88 hektare. Artinya mulai dari ujung pagar sampai dengan pagar yang sebelah, mulai dari bangunan sudut tarah sebandingan barah itu masuk dalam bagian yang kita gugat supaya tidak sedikit pun berkurang luasnya. Bang Namun, apakah tiga berhasil ini akan dikelola sebagai apa nanti bang? Saya pikir dengan ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, lapangan merdeka harus kembali kepada ruang terbuka hijau non-public non-hijau. Sehingga fungsinya harus kembali seperti semula, masyarakat harus bebas. Gugatan ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan telah sampai ke sidang lapangan, di mana Majelis Hakim mengunjungi lapangan merdeka untuk melihat langsung kondisi lapangan merdeka yang dikelilingi bangunan permanen.